Pada sore hari ini, berkah ya Bu ya? Juga yang saya hormati turut hadir mula disini ada Bapak BPD dan seluruh rekan dan juga seluruh tim keamanan dari pihak kepolisian yang luar biasa dari pagi mungkin sampai sore hari ini turut serta menemani kita untuk berkampanye pada sore hari ini Juga yang saya hormati seluruh tim Satu Hati Coba Bu, tepuk tangan dulu untuk tim Satu Hati Bu Luar biasa sore hari ini tak henti, tak lelah selalu mendukung berjuang bersama saya untuk memenangkan Pilkades pada tanggal 31 Maret nanti Yang saya hormati lagi, yang terlebih, yang luar biasa semangatnya para kaum emak-emak para perempuan hebat yang sore hari ini berkumpul disini Hidup mama Saya sebelumnya memohon maaf pada seluruh tim Bapak Ibu semua yang hadir pada sore hari ini Mungkin kiranya sore hari ini saya tidak dapat membuat atau menyediakan tempat yang layak Bu Kita semua enak duduk disini ya Bu ya Bukan masalah tempatnya, yang penting semangatnya Bu Betul tak Bu? Saya yakin semua tim disini sudah sangat lelah berjuang bersama saya selama kurang lebih lima bulan Bu Hari ini adalah hari kampanye terakhir Bu Kenapa perlu kampanye Bu? Agar tahu masyarakat apa di sini sih yang dilakukan Jalan kepala desa nantinya ketika beliau jadi Bu Kenapa saya perlu dipilih Bu? Karena saya masih muda Patut dipertimbangkan Bu kemampuannya Kapan lagi Bu punya kepala desa perempuan? Betul gak Bu? Betul! Ketika desa playa pinang ini punya kepala desa perempuan Bu Pastinya yang akan terangkat derajatnya adalah ibu-ibu semua Betul! Ayo Bu sama-sama kita ciptakan Kita ubah menset perempuan Bahwa perempuan itu cuma mampu di sumur dapur kasur Bu Betul! Sekarang hadir disini Bu Jalan kepala desa perempuan Yang belum pernah sama sekali di desa playa pinang ini punya kepala desa perempuan Bu Betul! Sudah selayaknya yang masih muda ini dipertimbangkan, diperjuangkan, dan dibenangkan Siap! Tadi sudah ada orasi dari adik saya Amas Yang tentunya sama-sama berjuang dalam hal ini Yakin dan percayalah Bu Ketika ada orang yang pendidikannya jauh lebih tinggi Pasti yakinlah Seseorang itu jauh lebih kreatif dan inovatif Bu Yang lebih muda itu lebih kreatif Yang lebih muda itu punya semangat tinggi Bukan cuma omong kosong doang Bu Saya tahu saya anak siapa Tapi saya tidak pernah bawa embel-embel bapak saya Bu Saya yakin saya mampu melebihi orang tua saya Yang sudah besar namanya Betul nggak Bu? Betul! Jadi sama-sama kita berjuang untuk ditanggal 31 Maret nanti Bu Jadikan saya Kepala Desa Pertama Wanita di Desa Payapinang ini Bu Siap! Siap Ibu-Ibu? Siap! Alhamdulillah Fidak! 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 Di sini saya sedikit akan memberitahukan Menyampaikan visi dan visi saya nantinya untuk Desa Payapinang ini Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua Ada nggak di sini yang sudah pernah mandi di air panas Bu? Siapa angkat tangannya? Yuk yang udah pernah tunjuk tangan Angkat tangan Angkat tangan Nanti kalau belum kita habis dari sini mandi semua di sana Biar viral Atau jangan-jangan Bapak Ibu semua nggak tahu kalau Desa Payapinang ini punya air panas? Sudah tahu belum? Nanti kita mandi bareng Kapan lagi mandi bareng? Dari banyaknya desa Desa Payapinang ini luar biasa Payapinang punya sumber daya air panas Bu Tapi 40-40 tahun diabaikan dan terpengkalai Bu Dengan alasan sumber air panas itu merupakan punya perkabunan Payapinang Yakin dan percayalah Bu ini akan jadi salah satu visi saya ke depan untuk membuat air panas itu menjadi seindah mungkin dan Ibu bisa mandi Betul! Hidup berana Bagaimana mau mandi kalau kamar mandinya nggak ada Bu untuk tempat ganti baju? Betul! Bagaimana mau mandi kalau baknya tuh tidak ada Bu? Betul! Kayungnya pun nggak ada itu Bu Bukan hanya Bapak Ibu saja yang bisa mandi disitu Justru kita akan menarik perhatian masyarakat di luar untuk mandi disitu Bu Iya betul! Itu menambah dipisah Baru pakai ini Bu Itu dipakai untuk anak peramuka Bu Sangat disayangkan mereka pakai terpal biru Bu untuk menutupinya Untuk mandi disitu pakai terpal biru Bu Sangat disayangkan Padahal kalau dikelala dengan baik Bu Kita buat bak mandinya Kita buat tempat gantinya pasti akan indah Bu Betul! Lalu selanjutnya tidak muluk-muluk Hal yang paling simpel yang saya akan lakukan disini adalah membuat bank desa Kenapa perlu Bu? Disini banyak sekali yang bekerja di perkebunan payah pinang Yang setiap sebulan dua kali ambil gaji ke luar Bu Biaya akannya 5 ribu Kalau desa yang membuat bank desa uang yang 5 ribu tadi Bu Bisa bermanfaat untuk anak-anak berprestasi Bu Untuk beasiswa Untuk fakir miskin dan jadah-jadah Tidak perlu menunggu dana desa Bu Kita sudah mempunyai pendapatan asli desa sendiri Bu Lalu selanjutnya yang selama ini kita tahu Dusun perkebunan tidak pernah tersentuh namanya pembangunan Betul! Pembangunan itu bukan melulu soal jalan Bu Bukan melulu soal drenase Bukan Bu Contohnya hal kecil adalah penerangan jalan Dikasih lampu selama yang tidak pernah kan Bu Tidak! Baru-baru ini aja ada Karena ada yang menyalung kades Bu Betul! Rebutan masangnya Rebutan masang Sebenarnya tidak pernah kan Bu Betul! Tapi lumayan Alhamdulillah berkah Semenjak pil kades ini Semua perkebunan terang karena-kara pil kades Bu Betul! Lalu selanjutnya yang tidak pernah menarik adalah Tidak pernah di desa Bayapinang ini dibuat kotak sarang kritik Bu Betul! Karena biasanya pemerintah desa Tidak mau dikritik sama masyarakat ya Bu Iya! Kalau saya jadi Bu Saya buat Saya sediakan kotak sarang dan kritik Kira-kira ada unek-unek Ibu-ibu Bapak-bapak semua Silahkan tulis di kotak sana Iya! Silahkan dimuntahkan Kalau udah anak-anak Silahkan dimuntahkan Lalu kemudian yang akan saya lakukan adalah Bu Ini memang sudah jadi programnya Pemerintah Desa Yang baik untuk ibu-ibu semua Meningkatkan kegiatan Pemberdayaan ibu-ibu Tidak pernah kan Bu? Kenapa saya bilang begini? Karena saya sering mendampingi ibu saya Untuk melakukan pemberdayaan ibu-ibu Bu 30 persen dana desa diperuntukkan Untuk pemberdayaan Untuk kegiatan ibu-ibu semua Contohnya apa? Hal simpel Ibu-ibu jago buat keripik Jago buat kue Jago untuk menjahit Pemerintah Desa akan memfasilitasi Akan mengajari ibu-ibu semua Sehingga nantinya menjadi pintar Dan akan meningkatkan ekonomi Keluarga Bu Mantap! Jadi semua itu tidak akan terjadi Bukala Buntan Kesengdua yang jadi kadesnya Bu Hidup! Hidup nomor dua! Hidup nomor dua! Jadi siap mendukung saya Bu? Siapa cemat kadesnya Bu? Nomor dua! Tentunya banyak sekali cibiran tentang saya Karena saya ini seorang perempuan Dianggap tidak mampu dianggap lemah Yakin dan percayalah Bu Saya bukan selemah yang kelihatannya Saya mampu Saya mampu Bu Saya akan mengabdikan diri saya Untuk bapak ibu semua Nantinya Karena tugas kepala desa adalah Bukan diabdi masyarakat yang Melainkan mengabdi kepada masyarakatnya Bu Betul! Hidup nomor dua! Jangan lupa Bu 31 Maret Bu Buedo seto sito ee cuman aku Bu Topless nomor dua! Di sini saya ada contoh surat suara Bu Agak fotokopi Saya gak ngerti kenapa Tapi saya dikasih pada dia yang fotokopi Sing Sabar! Saya dikasih yang fotokopi Yang sebelah dikasih yang warna-warni Sing Sabar! Men Sabar pasti keseluruh Jadi saya di sini Buat foto saya Saya tempelkan di tengah-tengah Dengan warna Bu Dengan inisiatif sendiri Sing Sabar Bu Jadi di sini Bu Ada tiga calonnya Serikan Dina cuman sitok Gak eneng loro Barang puang satu-satunya Yang paling tengah Ini Bu Diabik oleh dua pria Paling ganteng sedia sampai Iya betul! Cuman satu yang paling cantik Tapi cuma satu yang paling cantik Bu Gak ada duanya Oke lho Bu ya Siap menangkah saya Bu? Siap menangkah saya Bu? Siap! Alhamdulillah Dan jangan lupa juga Tanggal 31 Maret nanti Kalau buka surat suara Dicek Bu Apakah sudah tercablas atau belum? Kalau sudah tercablas Laparkan ke saksinya Bu Jangan sampai sudah tercablas Jangan sampai sudah tercablas Yakin dan percayalah Bu Sampai hari pemilihan Tanggal 31 Maret nanti Ibu-ibu Bapak-bapak Yang dijadikan BKH Tidak akan dapat BKH Bu Lengkeng buat duku Dilaparkan ke dinas sosial Itu sama dengan Jangan teriakan semangat Bu Betul! Penuh teriakan semangat Jadi Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Sore hari ini Tetap jangan lupa dukung nomor 2 Siap! Nomor 2 selalu Siap! Oke siap Bu Siap! Wa'alaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Satu titik dua koma Yang paling cantik Cuman nomor 2 Eh mantap!